Manuver politik sering dilakukan oleh para pelaku politik, baik itu partai politik maupun elit politik. Publik sering menyaksikan manuver yang mengejutkan, bahkan bisa dibilang nekat. Bahkan, Hudiman Sujat Miko rela mendukung Prabowo dan meninggalkan PDIP hanya demi uang. Kita kursi menteri, kalau Pak Ganjar menang. Tentu saja kami kaget, karena tidak ada yang bisa menggaransi itu, bahkan Ibu Megawati. Kenapa? Karena itu adalah hak prerobati presiden. Dan Anda kemudian marah dan pergi keseberang lalu ditawarin jadi menteri atau wakil presiden, silakan. Tetapi ini harusnya jantan dong, mundur dari PDIP perjuangan, jangan playing fake team. Itu sangat-sangat tidak etis. Oke kawan, kasihan kami melihat Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan berhasil, jadi menteri atau wakil presiden. Dan kami dengar kabar-kabarnya nih, katanya ketua Prabowo itu dapat proyek dari Kemenhan 209. Betul nggak itu? Saya sebagai teman prihatin, kalau itu tidak benar. Kalau benar, bagus. Kerjakan dengan baik, jangan bermasalah hukum. Dan mudah-mudahan itu membantu Anda menyelesaikan masalah-masalah Anda. Ya bro? Tapi kalau itu fitnah, kasih tahu, supaya saya ikut mengklarifikasi. Semoga Anda berhasil, semoga jadi menteri atau wakil presiden. Tapi mundur ya, biar etis, biar jantan dan satria. Mereka. Kalau untuk mencuci dosa Prabowo terkait kasus 98, penculikan dan penghilangan orang, hanya mengeluarkan anggaran proyek 200 miliar, itu kan paling cuma 1,5 persen. 1,5 persen aja loh. Karena anggarnya 134 triliun. Jadi, ya 1,5 persen lah maksimal gitu ya. Untuk mencuci dosa seorang Prabowo di tahun 98. Murah banget. Murah banget. Bahwa memang Prabowo Subianto adalah pelaku penculikan dan kejahatan di masa lalu. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Ya, alasannya cukup sederhana sekali. Karena apa? Karena pasca acara deklarasi relawan tersebut, Bubi Man Sujat Miko ini meminta agar apa? Agar Prabowo Subianto mau untuk meminta maaf kepada para korban penculikan satu persatu. Coba kira-kira berani gak? Ya, jujur saja. Saya gak bisa membayangkan apakah Prabowo mau untuk meminta maaf dan mendatangi satu persatu korban penculikan. Dan saya yakin Prabowo ini tidak akan mau untuk melakukan semua itu. Karena apa? Karena korbannya itu banyak sekali. Belum lagi korban yang hilang dan sampai saat ini, sampai detik ini, mereka belum pernah kembali. Bahkan jasadnya pun, dimanapun, ini tidak ada yang tahu. Lah ini kan luar biasa sekali parahnya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jurnal. Dibongkar terang-benderang, ternyata dukungan Budi Man ke Prabowo karena ketung Prabowo dapat proyek 200 miliar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Politisi PDI Perjuangan, Deddy Yevrihan Teru Sitorus, menyebut Ketua Umum Relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu, Arvindo Noviar, mendapat sebuah proyek bernilai fantastis dari Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Usai mendeklarasikan ke Kelompok Relawan Prabowo di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 18 Agustus 2023, Deddy Sitorus meminta Budiman Sujat Miko, yang adalah rekan satu partainya di PDI Perjuangan itu, untuk segera memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut. Sebab info soal jatah proyek buat Arvindo itu kini telah tersebar luas di tengah masyarakat, yang mana proyek dari Kemenhan itu sebesar 200 miliar rupiah. Deddy mengatakan jika kabar itu benar, dirinya sebagai sahabat Budiman jelas merasa prihatin, sebab langkah politik Budiman yang memilih membelot ke Prabowo ternyata penuh dengan hitung-hitungan dan transaksional. Kendati mengaku prihatin, Deddy berharap proyek miliaran rupiah itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai di kemudian hari proyek ini justru tersandung masalah hukum dan menyeret banyak pihak termasuk Prabowo maupun Budiman Sujat Miko. Adapun Budiman Sujat Miko membelot mendukung Prabowo pada Bill Press 2024 mendatang dengan berbagai alasan. Dia ogah mendukung Ganjar Pranowo yang diusung partainya. Atas manuvernya, Budiman Sujat Miko mengaku dirinya segera dipanggil PDIP untuk dimintai klarifikasi. Dia berharap tak dipecat dari partai besutan Megawati Soekarno Putri itu. Sandiwara yang seperti ini sudah bisa ketebak. Orang yang salah modelan seperti ini pasti menyebar play victim supaya daya jualnya naik di mata Capres dan kelompok yang ia dukung. Memang sangat memprihatinkan. Hanya demi uang, Budiman rela memberikan nasionalitasnya kepada orang sekelas Prabowo yang mana di dalam memimpin tidak mementingkan kualitas tapi hanya demi cuan dan cuan. Selama ini memang Budiman tampaknya tidak mendapatkan posisi dan peran memadai di internal PDIP. Baik dalam konteks pencalonan legislatif atau anggota DPR maupun dalam penyuksesan Capres Ganjar Pranowo. Budiman dibiarkan begitu saja di pinggiran dalam pusaran kekuasaan internal PDI perjuangan. Manuver politik nekat Budiman saat ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan. Saat ini pun Budiman tak maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2024 dari PDIP sebagai respon atas kekecewaannya itu. Wajar jika akhirnya Budiman memutuskan tidak nyalek lagi di PDIP. Sepertinya sudah ada komunikasi antara elit partai Gerindra dengan Budiman Sujat Miko sejak awal. Partai Gerindra melihat peluang dari hubungan PDIP dengan Budiman saat ini yang kurang harmonis. Keputusan Budiman semakin menjadi ketika sel-sel politik dan jaringan relawan Jokowi semakin kokoh mendukung Prabowo yang besar kemungkinan atas pengetahuan dan restu politik Jokowi. Tentu saja Budiman telah menghitung konsekuensi dari tindakannya ini. Terlebih PDIP merupakan partai yang memiliki disiplin yang tinggi. Untuk itu, keputusan Budiman bergabung dan mendukung Prabowo tampaknya sudah dia pertimbangkan secara matang. Lengkap dengan konsekuensi terberatnya. Artinya, pada titik ini, Budiman juga sudah siap dipecat PDIP dengan pasal indisipliner, tidak loyal dan melanggar konstitusi partai. Budiman membawa gerbong Prabu untuk mendukung Prabowo. Sepertinya Budiman sudah yakin jika PDIP perjuangan mempecatnya, Gerindra sudah menyiapkan posisi yang lebih baik dan sesuai harapan Sujat Miko. Budiman sih nggak masalah dipecat PDIP. Yang penting duit ada dan posisi politik dijamin sama Prabowo. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Anis ternyata memiliki kesepakatan di belakang layar. Pengamat ini langsung membongkar kesepakatannya dengan koalisi perubahan yang selama ini disembunyikan oleh Anis. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anis Baswedan. Partai lho ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anis itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor satu tercapai. Jadi dia bukan tipikal pemberontak yang keras kepala. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anis yang seperti boneka. Bisa disetel sesuai keinginan yang partai punya. Yang Anis nggak paham. Dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar. Yaitu bargaining politik kepada partai lainnya. Nasdem itu sadar suara mereka itu kecil di parlemen. Dan mereka nggak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai-partai lainnya. Makanya mereka curi start dengan calonkan Anis. Ya Anis ini kan posisinya sebagai wayang aja. Sementara tiga partai ini kan dalang. Iya kan? Tidak bisa Anis yang mengatakan saya mau ke sana, mau ke sini. Nggak partai ini yang mengatur mau kemana. Bahkan kemarin Anis Baswedan ini baru saja menghadap Surya Paloh untuk melaporkan hasil dari safari politik ke berbagai daerah. Nah kalau sudah begini, maka akan semakin kelihatan mana yang bohir dan mana yang jongo separtai. Saya tidak menyebut loh ya siapa. Ya jujur saja, saya jadi semakin yakin. Jangan-jangan istilah bohir belum sepakat itu memang benar adanya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jurnal. Kesepakatan Anis di belakang panggung dibongkar. Ternyata Anis petugas partai Nasdem dan Demokrat jika jadi presiden. Tapi Anis ingkar tak mau mengakui. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pengamat politik Emrus Yeombing menilai Ganjar Pranowo tetap bisa mengambil keputusan sendiri apabila terpilih menjadi presiden RI. Menurut Emrus, Ganjar merupakan sosok strong leader. Hal ini disampaikan Emrus merespon pertemuan bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo dengan ketua umum PKB, Mohaimin Iskandar alias Caimin Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Menurut Emrus, Ganjar Pranowo bukanlah seorang petugas partai dari PDIP, seperti yang selama ini dinarasikan. Ganjar merupakan sosok yang berani mengambil keputusan. Emrus menunturkan Megawati Soekarno Putri juga merupakan petugas partai, tapi dia diberi amanah sebagai ketua umum PDIP. Oleh karena itu, kata Emrus, semua orang yang ada di institusi partai adalah petugas partai. Sama halnya, seperti bakal capres lain, yaitu Anis Baswedan. Karena partai menitipkan perjuangan politik dan visi misi politik, apa yang diwujudkan? Karena memang sudah ada kesepakatan di belakang panggung antara parpol pendukung Anis, dan ketika jadi presiden, mewujudkan kesepakatan itu. Dan ketika diwujudkan, Anis adalah petugas partai. Namun begitu, Emrus menyarankan istilah petugas partai sebaiknya tidak dikemukakan di ruang publik, tapi di internal partai. Karena istilah ini selalu disalah artikan untuk menyerang orang tertentu. Pernyataan ini tentu langsung dibantah oleh Anis, yang menyatakan dirinya bukan pengurus partai atau kader dari tiga partai yang mengusungnya, yaitu PKS, Demokrat, dan Nasdaq. Sebelumnya, bakal calon presiden atau baca pres Anis Baswedan dengan sombongnya akan mengedepankan kepentingan rakyat bila terpilih menjadi presiden ke-8 RI pada 2024 nanti. Anis dengan songongnya menyebut dirinya bukan pengurus partai atau kader dari tiga partai yang mengusungnya. Namun dia yakin, bila semuanya bermuara untuk kesejahteraan rakyat, maka partai politik akan mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, Anis juga tidak menampik akan ada dinamika atau perbedaan cara pandang dari setiap partai politik pengusungnya. Anis memang ingin keluar dari citra buruk dari partai-partai pendukungnya. Maka dari itu, ia ogah mengakui bahwa ia sebenarnya kader partai hanya untuk menarik perhatian kelayak agar bisa meraih suara terbanyak. Namun, Anis belum bisa tenang karena KPP terlihat belum benar-benar solid. Ketiga partai anggota KPP terlihat masih susah sepakat masalah jawab pres, Demokrat dan Nasdem terlibat perang di media sosial mengenai sosok jawab pres. Terakhir terdengar kabar Anis telah mengamankan satu nama untuk jawab pres. Sayangnya, PKS masih mengatakan bahwa satu nama tersebut bisa saja berubah. Ternyata belum final, masih ada kemungkinan ganti nama. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama dan sudah konkret adalah ganjar sejak diumumkan PDIP. Sudah resmi didukung tiga partai lain, yaitu P3, Hanurat, dan Perindo. Sepertinya, Anis sudah membuat Nasdem kecewa berat dengan tidak mengakui keberadaan Nasdem yang mengusung. Tapi itulah tipikal Anis. Nasdem memang semakin terpuruk. Anis yang diangkat Nasdem hanya membawa sial. Apalagi, dulu Anis pernah bilang jika Prabowo majunya pres, maka ia tidak akan maju. Tetapi, hal itu diingkarinya. Anis bukanlah orang yang tepat untuk memimpin negara ini. Ada terlalu banyak hal-hal yang bisa membahayakan negara ini. Negara ini bakal sial terus-terusan. Sebagaimana Nasdem yang sudah sial sejak mengangkat Anis. Jika misalnya Anis jadi presiden, maka apa yang telah dibangun akan mengkrak. Atau kalaupun ada yang dia bangun. Standarnya sangat murahan. Lihatlah Jis yang dibanggakan itu. Katanya kualitas standar FIFA ternyata harus direnovasi lagi karena tidak layak. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?